Ini tidak beda seperti seorang provokator Manusia seperti Roki Gerung tidak pantas tinggal di Indonesia Halo sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya, Freddy Kako Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 Semoga di umur yang ke-76 ini bangsa Indonesia semakin makmur Semakin maju di bawah kepemimpinan Presiden kita Joko Widodo Ketika kemarin dalam sidang tahunan di gedung MPR Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat suku Badui Banyak sekali respon-respon positif dari berbagai kalangan Tidak terkecuali dengan sikap yang ditunjukkan oleh orang yang berpendidikan Oleh manusia yang bernama Roki Gerung Sama sekali tidak beretika Pastinya dan kekuatan politik yang didukung dengan kalimat-kalimat seperti ini Tidak akan pernah menang secara demokratis Kecuali dengan cara-cara yang brutal Yang akan mengalahkannya adalah yang cinta tanah air Demokrasi dan perdamaian Saya melihat ini sepertinya ada pembiaran Dari aparat pendegak hukum Karena hal seperti ini yang disampaikan oleh Roki Gerung Bisa menjadi contoh yang tidak baik buat anak cucu kita Apa yang ditunjukkan oleh manusia sekelas Roki Gerung Sangat-sangat memalukan Dia menghina Jokowi saat memakai pakaian adat suku Badui Katanya pakaian adat dan kelakuan Piadap yang bernilai sampah Ini sungguh ironis Manusia sekelas Roki Gerung bisa mengatakan hal demikian Ini bisa menjadi presiden buruk Buat penerus bangsa ini Karena ini bukan tentang siapa yang mendukung Dan siapa yang didukung Ini sudah termasuk sebuah penghinaan Keberagaman dan lambang negara Negara kesatuan Republik Indonesia Namun pada akhirnya Saya pikir Pak Jokowi lah yang akan memenangkan Pertempuran ini Diamnya Pak Jokowi adalah Tanda mereka tak layak untuk ditanggapi Alhasil radang hatinya Mereka semakin Memerah Semakin parah Tak terobati dan Mati sendiri Jelas ini bukan kritik cerdas Namun kebodohan demokrasi yang Ditunjukkan oleh Kaum-kaum intelektual Seperti Roki Gerung ini Pakaian adat mana yang Kelakuan biadab dan Bernilai sampah Dari Sabang sampai Merauke Pakaian adat itu Selalu identik Dengan daerah Dan ada maknanya Banyak historinya Peranmu di zaman Orde baru Belum sebanding Jika dibandingkan dengan Pahlawan-pahlawan Tanpa tanda jasa Jelas sekali kata-katanya Tidak beretika Dan tak ada Sopan santumnya Sangat menjatuhkan Martabatnya sendiri yang Seorang yang berpendidikan tinggi Kalau si Roki Gerung Tidak bisa beradab Paling tidak Jadilah manusia merdeka Yang tidak diperalat oleh Partai atau mafia Untuk menghancurkan Sistem pemerintahan Yang telah dibangun Oleh para pejuang-pejuang Kemerdekaan Dan bapak bangsa kita Kalimat brutal yang Sangat tidak beretika Hanya akan keluar Dari jiwa yang emosionalnya Tidak stabil Dan dipenuhi dengan Rasa kebencian Dan itu dimiliki Jiva-jiva bodoh Dan dumu Selain tidak beretika Dia juga sedang menunjukkan Kualitas dirinya yang Sebenarnya tidak ada Apa-apanya Di dalam otaknya Roki Gerung menelanjangi Dirinya sendiri Dan memperlihatkan Kebiadaban berfikirnya Ini tidak beda Seperti seorang provokator Manusia seperti Roki Gerung Tidak pantas Tinggal di Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton